Komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami mengungkap bahwa pasukannya telah menyerang 12 kapal Israel di utara Samudera Hindia. Ia mengatakan serangan itu sebagai respons atas serangan Israel terhadap 14 kapal Iran. Menurut Salami, Israel menyerang 14 kapal Iran untuk mengganggu ekspor minyak Iran. Ia menjelaskan awalnya tak mengira Israel yang melakukannya. Salami juga mengklaim Israel menyerah saat Iran menyerang kapal kelima dan akan menghentikan perang antar kapal. Awalnya, kami tidak menyadari siapa atau negara mana yang menargetkan kapal-kapal tersebut. Tetapi kami akhirnya mengetahui bahwa Israel lah yang melakukannya secara rahasia dan samar. Ujarnya, seperti dikutip dari Xinhua, Pada minggu 8 September 2024 di sebelah utara Samudera Hindia dan di tempat yang berbeda, kami menyerang 12 kapal Israel. Setelah menyerang kapal kelima, mereka mengangkat tangan mereka sebagai tanda menyerah dan mengatakan mereka akan menghentikan perang antar kapal, katanya. Salami menegaskan meski musuh mencoba mengisolasi Iran secara politik, namun pihaknya tetap menciptakan pencegahan dari berbagai arah. Selain itu, ia memuji keberhasilan IRGC dalam melawan ancaman ekstremis di luar negeri dan menjaga kapal tanker minyak Iran. Terima kasih telah menonton!